sarapan rasanya belum lengkap minum sesuatu yang hangat bisa minum kopi susu atau bahkan teh selain menghangatkan minum teh di pagi hari tentu membuat kita semakin semangat menjalani berbagai aktivitas seharian teh mana yang sering anda minum teh hitam atau teh hijau sama-sama memiliki manfaat bagi kesehatan tapi katanya teh hijau lebih sehat daripada teh hitam bener nggak ya jangan cuma sama katanya tapi cari tahu juga faktanya akan ada dokter Wawai Muli Arozal spesialis farmakologi yang akan menjawabnya di masa pandemi yang tidak kunjung usai mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan tinggi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh salah satunya adalah mengonsumsi teh hijau karena mitosnya teh hijau mengandung antioksidan tinggi benarkah itu fakta atau mitos yang ini fakta kita tahu bahwa berbagai literatur menyatakan bahwa teh hijau mengandung banyak antioksidan antioksidan apa yang terdapat di dalam teh hijau yang pertama adalah berbagai polifenol kemudian epigallocatechin dan juga teanin semua itu berpotensi menimbulkan efek antioksidan yang tinggi di dalam tubuh kita terlihat selalu awet muda dan cantik sudah pasti dambaan setiap wanita Anda bisa coba nih mengonsumsi teh hijau karena mitosnya dengan mengonsumsi teh hijau dapat mengurangi risiko penuaan dini benarkah yuk tanya lagi sama dokter Wawai Muli itu fakta atau mitos yang ini juga fakta kita tahu bahwa di dalam teh hijau terkandung banyak antioksidan salah satunya adalah polifenol kemudian katekin dan teanin yang semuanya itu bersifat menetralisir radikal bebas dimana radikal bebas yang berlebih akan menyebabkan penuaan dan ini bisa diatasi atau dikurangi dengan konsumsi teh hijau secara teratur penderita diabetes menjadi salah satu yang rentan terpapar virus corona selain rutin mengonsumsi makanan sehat penderita diabetes juga diharuskan untuk rutin mengecek kadar gulanya mitosnya mengonsumsi teh hijau dapat menurunkan risiko diabetes itu fakta atau mitos yang ini juga fakta hal ini dapat dijelaskan karena berbagai kandungan zat beraktif yang terdapat di dalam teh hijau mampu membuat glukosa itu masuk ke dalam sel sehingga berakibat dapat menurunkan kadar gula di dalam tubuh kita penyakit kardiofaskular terjadi akibat adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah penyakit ini juga menjadi penyakit yang menyebabkan kematian mitosnya mengonsumsi teh hijau mengurangi risiko penyakit kardiofaskular tapi itu fakta atau mitos ya yang ini juga fakta konsumsi teh hijau dapat membantu menjaga kadar gula darah dan juga mampu menurunkan kolesterol keduanya ini berhubungan dengan risiko kardiofaskular sehingga bila pasien misalnya menderita gula darah yang tinggi maupun ketidakseimbangan lemak darah dapat dibantu dengan konsumsi teh hijau secara teratur disamping itu tentunya bila pasien tersebut mendapat obat dari dokter itu tetap harus dikonsumsi secara rutin untuk memiliki kulit sehat selain merawat kulit kita juga perlu memperhatikan asupan yang kita makan sehari-hari konsumsi teh hijau dipercaya dapat menyehatkan kulit Yuk kita tanya lagi sama dokter Wawai Muli itu fakta atau mitos kalau ini suatu mitos ya kita tahu bahwa hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kulit itu merupakan banyak faktor misalnya faktor asupan gizi yang ideal kemudian juga yang terpenting adalah kebersihan dimana kesehatan kulit berhubungan dengan adanya bakteri atau parasit yang bisa menyebabkan kulit menjadi mudah terinfeksi jadi yang penting dalam menjaga kesehatan kulit adalah kita harus menjaga kebersihan supaya terhindar dari kontaminasi dengan bakteri ataupun patogen lain di samping itu kita juga harus diet yang cukup dan diet yang seimbang ini akan membantu menyehatkan kulit kita memiliki berat badan berlebih tentu dapat menurunkan rasa percaya diri mengubah pola hidup menjadi lebih sehat tentu harus dilakukan selain itu Anda juga bisa mengonsumsi teh hijau karena mitosnya teh hijau bagus dikonsumsi untuk diet tapi itu fakta atau yang ini juga fakta banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang yang secara teratur mengkonsumsi teh hijau berat badannya menjadi berat badan yang ideal tetapi yang harus diingat adalah tidak hanya dengan mengkonsumsi teh hijau tetapi juga kita harus menyeimbangkan gizi kita artinya seimbang dalam karbohidrat seimbang dalam protein maupun seimbang dalam lemak artinya disamping kita mengkonsumsi teh hijau secara teratur bagaimana kita menjaga berat badan yang ideal kita juga harus dengan cara konsumsi diet yang adekuat serta olahraga yang teratur stres dipercaya menjadi salah satu penyebab turunnya imunitas tubuh oleh karenanya di masa pandemi ini penting untuk menghindari stres agar imunitas tubuh tetap terjaga mitosnya konsumsi teh hijau membantu menurunkan stres benarkah itu fakta atau mitos yang ini fakta banyak penelitian yang membuktikan bahwa konsumsi teh teh hijau secara teratur dapat menurunkan ansietas atau kecemasan juga dapat meningkatkan mood pada pasien-pasien yang mengalami depresi mengapa demikian ini bisa dijelaskan bahwa salah satu kandungan zat aktif yang terdapat dalam teh hijau adalah teanin dia akan menyebabkan relaksasi kemudian akan menurunkan kecemasan yang berlebih bagi anda yang memiliki kolesterol tinggi tentu harus memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi ya jangan terlalu banyak makan makanan cepat saji jeruan dan juga daging bebek jika tidak dibatasi asupan makanan tersebut bukan tidak mungkin dapat menyebabkan masalah serius pada kesehatan mitosnya yang mengonsumsi teh hijau membantu menurunkan kolesterol ini juga fakta banyak sekali bukti yang menunjukkan baik studi pada hewan maupun studi pada manusia yang menyatakan bahwa konsumsi teh hijau secara teratur dapat membantu menurunkan kolesterol kolesterol dalam hal ini adalah kolesterol jahat atau LDL tetapi kita juga harus ingat bahwa tidak hanya dengan mengkonsumsi teh hijau dapat membantu menurunkan kolesterol tetapi juga diutamakan dengan asupan diet yang adekuat kanker masih menjadi salah satu penyakit menakutkan jika tidak ditangani dengan serius penyakit ini dapat menyebabkan kematian fakta atau mitos mengonsumsi teh hijau dipercaya dapat menurunkan risiko kanker tapi itu fakta atau mitos kalau yang ini suatu mitos tidak ada hubungannya antara konsumsi teh hijau dengan menghambat pertumbuhan sel kanker pertumbuhan sel kanker dapat dihambat dengan obat-obat anti kanker atau terapi modalitas lain misalnya penyinaran dan sebagainya jadi sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwa teh hijau dapat menghambat pertumbuhan sel kanker selain teh hijau ada pula teh hitam fakta mitos selanjutnya teh hijau dipercaya lebih sehat daripada teh hitam benarkah? yuk tanya lagi sama dokter Wawai Muli itu fakta atau mitos ya? ini suatu fakta kita tahu bahwa ada perbedaan antara kandungan yang terdapat di dalam teh hijau dengan teh hitam di dalam teh hijau jauh lebih banyak antioksidannya dalam hal ini polifenol dan katekin dimana polifenol dan katekin tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan kita sedangkan teh hitam meskipun juga terkandung di dalamnya antioksidannya tetapi ada zat yang namanya kafein yang pada orang-orang tertentu misalnya dia punya gangguan irama jantung justru akan menyebabkan lebih berbahaya supaya mendapatkan manfaat bagi kesehatan jangan asal membuat minuman teh hijau yuk simak dulu tips berikut ini berikut adalah tips bagaimana kita mengkonsumsi teh hijau yang sehat yang pertama kita harus memilih teh hijau dengan kualitas yang baik dalam hal ini tidak tercemar dengan jamur misalnya atau tidak mengandung berbagai zat pewarna atau zat mengawet yang kedua kita harus pastikan bahwa sebaiknya teh hijau tidak dikonsumsi oleh ibu hamil maupun orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat pengecer darah mengapa demikian? karena bila orang tersebut mengkonsumsi obat-obat pengecer darah dapat menyebabkan perdarahan pada pasien tersebut yang ketiga bagaimana kita sebaiknya mengkonsumsi teh hijau secara umum dosis yang aman dalam mengkonsumsi teh hijau adalah sekitar 2-3 gelas per hari upayakan dalam kondisi hangat tidak dengan air mendidih dan kalau bisa jangan dicampur dengan gula terutama pada pasien-pasien dengan diabetes gula tersebut akan menyebabkan peningkatan kadar gula